Pemirsa jumlah kendaraan yang melanggar aturan PSBB di Sumber Arta Kalimalang Bekasi mengalami penurunan. Pengendara sepeda motor masih menjadi pelanggar terbanyak. Pelanggaran aturan pembatasan sosial berskala besar masih ditemui di titik pemeriksaan Sumber Arta Kalimalang Bekasi yang merupakan jalur mudik Nontol menuju wilayah Jawa Tengah. Meskipun jumlahnya mengalami penurunan jika dibandingkan hari sebelumnya, namun para petugas gabungan tetap melakukan pemeriksaan secara ketat kepada seluruh jenis kendaraan yang melintas. Pengendara sepeda motor masih menjadi pelanggar yang paling mendominasi. Mayoritas diantaranya dikarenakan berponcengan namun tidak satu alamat. Penyekatan kendaraan juga masih dilakukan di Tol Jakarta Cikampek hari ini. Terdapat puluhan kendaraan yang diminta memutar balik ke Jakarta karena diduga akan mudik. Dari Kamis sore hingga malam ini terdapat 36 kendaraan pembudik yang diminta memutar balik dari pos checkpoint Tol Cikarang Barat. 17 diantaranya kendaraan pribadi dan 19 lainnya kendaraan umur. Jumlah ini terus menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Meski demikian, petugas akan terus memantau checkpoint ini selama 24 jam penuh. Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di Tol Cikarang Barat, kita sudah bergabung dengan rekan Louis Ayu di sana. Louis, hingga malam ini apakah masih ditemukan pelanggaran di sana? Ya baik Zila dan juga pemirsa, update malam hari ini terkait penyekatan larangan mudik di Tol Cikarang Barat ini terjadi penurunan angka kendaraan yang dikembalikan ke Jakarta. Ini artinya masyarakat memang sudah mulai menaati aturan larangan mudik yang dicanangkan oleh pemerintah. Dari pantauan kami di post checkpoint Tol Cikarang Barat, jika dibandingkan data pada pagi hari tadi hingga siang hari terdapat 63 kendaraan pemudik yang dikembalikan ke Jakarta. Di mana mayoritas kendaraan pemudik tersebut merupakan kendaraan travel sebanyak 32 unit dan 31 kendaraan lainnya merupakan kendaraan pribadi. Pada sore hingga saat ini saya melaporkan mengalami penurunan jumlah kendaraan yang diputar balikan itu, yaitu sebanyak 36 unit kendaraan saja yang terdiri dari 17 kendaraan pribadi dan 19 kendaraan umum seperti mobil travel. Selain itu pemirsa dan juga Zila dari pantauan kami belum ada bus yang melintas di Tol Cikarang Barat ini yang diputar balikan karena membawa pemudik. Rata-rata kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan besar atau kendaraan pengangkut logistik. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa di tengah larangan mudik ini, pemerintah hari ini mengizinkan transportasi umum sudah boleh beroperasi untuk mengangkut penumpang. Namun belum terlihat kendaraan besar atau bus tersebut yang melintas di kawasan ini. Petugas gabungan akan tetap terus bersiaga dalam melakukan penyekatan ini selama 24 jam. Pihaknya akan terus berjaga di Tol Cikarang Barat ini. Petugas akan memberhentikan dan mengecek setiap kendaraan yang melintas kawasan ini untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut dinilai melanggar aturan PSBB atau bahkan ada yang ketahuan akan melaksanakan mudik keluar dari DKI Jakarta. Jika memang ditemukan adanya pengendara atau kendaraan tersebut ada pengguna kendaraan tersebut akan hendak mudik begitu, maka nantinya pihak kepolisian dengan tegas akan meminta kendaraan tersebut memutar balikan kendaraan tersebut keluar dari Tol Cikarang Barat ini menuju di jalan di sisi kiri saya saat ini. Untuk sementara, demikian Zila laporan dari Cikarang Barat kembali ke Anda. Baik, terima kasih Louis Ayu atas laporannya dari Cikarang Barat. Meskipun pemerintah melarang mudik, namun arus lalu lintas di jalur pantura Subang, Jawa Barat, ramai dilalui pemudik. Petogas gabungan yang menggelar Razia menghadang ratusan pemudik yang kemudian diminta untuk putar arah. Puluhan aparat Polres Subang dan Kodim Subang menyekat jalur pantura di perbatasan Karawang-Subang, tepatnya di kawasan Patok Besi. Penyekatan dilakukan pada malam hari karena banyak keluarga ibu kota yang membeli mudik pada malam hari. Hasilnya 150 pemudik baik roda 2 maupun roda 4 terjaring Razia. Selain memberikan surat teguran, petugas memaksa semua pemudik untuk kembali ke ibu kota. Dalam Razia ini, petugas juga mendapati salah satu kendaraan roda 4 yang membawa minuman keras di dalam kendaraan. Penyekatan ini akan terus dilakukan aparat TNI Polri untuk memutus mata rantai penyebaran corona. Penerapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah ternyata belum sesuai harapan. Di Tegal Jawa Tengah, PSBB tahap 2 masih diwarnai berbagai pelanggaran yang dilakukan warga. Sementara di Jawa Barat, banyak pemudik tujuan Jawa Tengah yang melintas memasuki kota Cimahi. Hari kedua PSBB di Jawa Barat, sejumlah pelanggaran masih terjadi di berbagai wilayah. Di Jalan Elang, Bandung, sejumlah pemudik tujuan Jawa Tengah diberhentikan petugas. Kawasan ini merupakan pintu masuk kendaraan dari arah Jakarta, Bogor dengan lewat Cimahi. Pemudik hanya didata dan diperiksa suhu tubuh sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Warga yang akan pulang kampung ini mengaku terpaksa mudik, karena tidak lagi memiliki pekerjaan untuk menyambung hidup. Hari ini penerapan PSBB tahap 2 diberlakukan. Di Jawa Tengah, aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa, namun sejumlah pelanggaran masih ditemukan. Seperti di checkpoint jalan proklamasi, petugas tidak memindahkan penumpang mobil pribadi yang duduk di sebelah pengemudi. Sejumlah pengendaraan motor yang berboncingan juga tidak diperiksa identitasnya untuk mengetahui apakah beralamat sama. Di sisi lain, PSBB tahap 2 ini dikeluhkan sejumlah sopir angkot. Hal ini karena penghasilan mereka turun drastis hingga 50 persen. Pembatasan sosial berskala besar tahap kedua di Tegal berlangsung. Tim Liputan Ainews melaporkan. Nekat pulang kampung, lebih dari 600 orang warga harus menjalani isolasi 14 hari di Pojonegoro, Jawa Timur. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekelompok warga ini harus menjalani isolasi 14 hari di salah satu shelter yang disediakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur akibat nekat mudik. Upaya ini dilakukan pemerintah setempat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terdapat 430 rumah isolasi yang disediakan pemerintah Kabupaten di 139 titik yang dilengkapi dengan fasilitas berupa tempat tidur dan makan serta minum. Kebanyakan para pemudik datang dari Jakarta, sejumlah kota di Jawa Barat serta Surabaya. Sebelumnya, jumlah pemudik yang menghuni rumah-rumah isolasi tersebut mencapai 837 orang. Namun, 203 di antaranya sudah selesai menjalani masa isolasi dan diperbolehkan pulang. Isolasi ini jangan beranggapan bahwa, loh, kami kok dikerangkeng gitu ya. Maka ada juga di desa itu yang diajak pagi, diajak olahraga dan sebagainya. Jadi ini tidak isolasi yang tanda putih dikerangkan, tapi ini betul-betul kita mematikan, menansir terhadap penyebaran virus tersebut. Pemerintah setempat pun berharap upaya ini bisa dipatuhi semua pihak. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews, melaporkan. Menanggapi jalannya PSBB di berbagai daerah, Presiden Jekowi Dodo kembali mengajak masyarakat untuk mentaati pembatasan fisik dan menggunakan masker. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi petugas yang tak kena lelah melakukan sosialisasi protokol pencegahan COVID-19. Kita beruntung sejak awal memilih kebijakan PSBB, bukan lockdown atau karantina wilayah. PSBB adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau di fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antar orang. Artinya, dengan PSBB, masyarakat masih bisa beraktifitas, tapi memang dibatasi. Dan masyarakat juga harus sadar membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar. Saya melihat di beberapa daerah dari informasi yang saya terima, jalannya sepi, jalan sepi, tetapi di kampungnya masih berkerumun rame, di kampungnya masih banyak yang bergerombol rame. Padahal interaksi fisik itu harus dikurangi, harus jaga jarak, harus bermasker, harus sering cuci tangan sehabis kegiatan. Upaya ini harus dilakukan untuk menghambat penyebaran COVID-19. Tapi juga kita ingin roda perekonomian tetap berjalan, masyarakat bisa beraktifitas secara terbatas, harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Bukan hanya aparat yang mengingatkan untuk disiplin, tapi mengajak masyarakat untuk secara sadar mendisiplinkan diri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!